Untuk tahun 2023 kemarin jelas ada satu brand yang buat gue menoncol banget sebelumnya Sebenernya itu bukan brand baru, tapi brand agak lama Yang sebelumnya itu barangnya jelek-jelek Tapi entah kenapa, tahun 2023 kemarin barang-barangnya itu bener-bener hits dan mantep semua Jadi hal dan selamat datang di Afterzone Review Dan inilah review gue untuk IM baru keluaran dari Simgoth Yaitu Simgoth EA500LM Atau disebut juga ya Simgoth 500 Lithium Magnesium Dimana itu katanya adalah seperti bahan coating atau bahan simpli bahan drivernya yang baru Dan yes, dia hanya menggunakan satu dynamic driver Dan kalau di luar sana MSRP-nya sekitar 8-9 atau 90 dolaran lah Jadi di Indonesia mungkin sekitar 1,4 sampai 1,5 jutaan semestinya Cuman gue jujur aja belum cek Oh ya, thank you dulu untuk Simgoth yang udah mengirimkan IM ini Dan jujur aja ini sebenernya IM udah lama di gue Tapi mereka tuh kayak ada Pertama kali mereka kirim kedua tuh kayak prototype Mereka cuman kirimin pake filter terpasang Dan itu katanya belum final Habis itu mereka kirimin lagi nozzle yang selanjutnya Kirimin lagi nozzle yang selanjutnya Jadi total nanti di packaging ya Itu ada 3 nozzle Dan yes, gue udah dapet semuanya Gue udah cek satu-satu Jadi ini gue udah review dalam packaging lengkap lah ya ngomongnya Seperti biasa gue langsung aja bakal breakdown review ini Mulai dari build fit, frequency response, suara dan juga perbandingannya Untuk build quality nya sendiri Secara housing dia masih mirip banget sama Simgoth EA500 yang lama Cuman warnanya seperti gun metal begini A bit darker, sedikit lebih gelap ya Di bagian kiri masih nambang Simgoth Dan di bagian kanan ini ada tulisan LM Kayak nyatu jadi M begini cukup bagus sih Cuman kabelnya ini jadi sekarang kabel persis kayak Simgoth EM6L Yang buat gue sebenernya emang lebih enak Lebih lentur dan fleksibel Walaupun ini dia twisted di bagian bawahnya gini tuh Dia masih fleksibel, lentur Jadi gue suka Cuman ya tampilannya memang minimalis Overall, really nice build Dan ini gue mau tunjukin untuk nozzle nya Cara lepas-pasangnya juga sama aja sih Dia simply puter aja counterclockwise untuk melepasnya Dan puter searah jarum jam atau clockwise untuk pasangnya lagi Untuk pinnya, oh bukan pin Untuk nozzle nya sendiri dibeli tanda warna ya Ini yang gue pake adalah yang warna red ring Tapi silver untuk nozzle nya Selain itu kalian juga dapet nozzle yang warna red dengan gold ring Eh salah, red ring dengan warna gold seperti ini Dan juga warna silver sama Tapi warna ring nya itu black Nanti akan gue jelaskan Gue simpen di dalam sini karena kecil biar gak gampang hilang Secara ergonomi gue gak ada masalah sama sekali sih Karena ya simply enak banget di kuping Lalu juga stabil Jadi gak gampang kerak Sebenernya itu kabelnya juga lentur, ringan Jadi ya gue bawa jalan-jalan Atau gue dengerin lama Gue gak ada masalah sama sekali Really good fit Ya kita ngomongin tonal dan juga fungsi dari si nozzle-nozzle nya ini Gue harus bilang kalau nozzle yang silver with black ring itu Sangat tidak rekomendasi Simply too bright Bahkan buat gue aja Itu terlalu nyerang, terlalu intense di area vokalnya Jadi gue tidak rekomendasikan itu Yang gue bisa rekomendasikan adalah yang silver with red ring Dan juga golden with red ring Dua-duanya bisa dikategorikan sebagai harman Harman measured Dia ada fokus di bass, di bass nya itu Dan cukup extended sampai sub-bass Dan kemudian di upper mid nya cukup maju Ya memang kayak I am-I am harman umumnya lah Upper mid maju Tapi lower mid nya agak turun dan treble atas nya turun Jadi vokal atas manusia dan juga bass Itu kedua fokusnya Bedanya kalau yang gold itu Walaupun measure-nya sama Measurement-nya sama persis Yang gold with red ring dan silver with red ring Tapi sensasi di kenyataannya berbeda Yang gold lebih tebal Cuman sedikit lebih membatasi Resolusi dan juga detail di upper mid to treble nya Jadi yang gue bisa sarankan Mungkin cobain yang silver with red ring Kalau misalnya kurang tebal baru pakai yang gold Karena di silver with red ring itu Dia tetap dapetin detailnya Tetap dapetin resolusi yang bagus Tapi juga dapetin hentakan bass yang bagus Dan juga buat gue pribadi Nggak sampai tipis-tipis banget Mulai dari bass nya dulu Ini adalah bass yang buat gue hentakan Kedalamannya dan juga teksturnya itu Really really good Sampai gue dengerin lagu yang Bahkan pop ataupun EDM gitu Semuanya itu berasa dalam lalu Kayak teksturnya itu bagus banget Dan ini nggak terlalu cepat Ataupun nggak terlalu lambat Tapi memang kalau misalnya dipakai yang lebut-lebut banget sih Buat gue agak keteteran Tapi kita lebih fokus di bersihnya bass Dan juga dalamnya itu Kerasa banget disini Ya buat gue simply cukup all-rounder lah Buat berbagai macam lagu Bahkan untuk dengerin pop Lalu akustik segala macam Ini really clean Good deep bass with good texture Cuman ya karena Lu dapetin teksturnya itu juga Speednya nggak sampai cepat-cepat banget Overall Simply all-rounder bass Nah vokal disini Ini yang gue masih kategorikan Sebenernya Ke arah tipis Lower mid range nya Nggak terlalu berbobot Dan juga upper mid range nya itu Masih ada fokus yang lebih maju Jadi dengerin Mungkin vokal cewek bakal lebih maju Dibandingkan vokal cowok Dan disini Di beberapa lagu Mungkin kalau misalnya Lu sensitif sama upper mid range Ala Harman Ya ini bisa agak shouty Bisa agak nyemprot Tapi kalau misalnya di lagu Rekamannya bagus ya Ini sangat-sangat Bersih Bener-bener yang paling bersih Clean banget vokalnya Yes, gue bakal ngomong Dibandingin DD line Sebutlah Kima Ataupun Aria 2 This is the cleanest Dynamic driver sounding Cuman dia memang lebih tipis Dibandingkan Kima Ataupun Aria 2 Tapi clean nya itu bagus banget Gue dengerin kayak Vokal Dyanacral Atau apa namanya Remika Pigeon gitu ya Pokoknya rekamannya bener-bener Apa namanya Bagus banget Bening banget Mastering nya Ini Paling bening Simplinya begitu Jadi hati-hati Mungkin ini paling bening Tapi juga bisa Agak Agresif Di beberapa lagu Kalo misalnya rekamannya buruk Nah untuk treble nya Ini Lebih fokus ke Lower treble Jadi mungkin Lo bakal ngerasain Ada simbol Truss gitu juga Masih berasa Tapi gak sampe Ujung banget Gak sampe Lepas flute Sampe tinggi banget Kayak air Frekuensi nya itu Berasa disini Gak terlalu berasa Tapi gak bakal Lo berasa disini Kerasa dark Malah arahnya memang Tetep bright Cuman bukan Ke upper treble gitu Lebih ke lower To mid treble nya aja Nah yang gue bilang Spesial memang Dari IM ini adalah Seperti kualitas Dari driver nya Gue rasa bagus banget Jadi ini Gue udah nyobain Dari berbagai source Mau dari Apple Dongle Mau dari Super X-Fi Lalu 771 Sampe yang DAP Ya ini Aslan Kern Gini ya Ini kerasa banget Naik level nya Jadi mungkin Kalo lu Kasih source yang Gak terlalu bagus Dia gak terlalu Berasa bagusnya Karena Dia cocoknya Digabungin sama Source yang Bener-bener Bersih Dia bisa ngasih Suara yang Very-very clean Dan gak bakal Bersihnya ini Mengingatkan gue Sama Tajem Oksigen Ya sebersih itu Suaranya Tapi ya Tajem Oksigen Satu masih lebih megah Upper mid nya Tidak setipis ini Dan juga ya overall Detail resolusi Lebih bagus Tuh itu harganya 3 jutaan Tapi untuk harga 1 juta Sensasi sebersih ini Itu gue baru dapetin Di Simgoat EA500 LM Please note Tapi sensasi bersihnya itu Ya harus di source Yang bagus juga ya Kalo source nya Gak terlalu bersih Gitu Ya otomatis gak berasa Jadi kayak Agak aneh Cuman gue bilang Kalo lu punya source yang bagus Cobain deh Sebisa mungkin pake source yang terbaik Untuk nyobain ini Teknikalnya gimana Sekali lagi Ini rada Seperti mengikuti Source nya juga ya Kalo gue pake source yang bagus Ini simply One of the Past Mungkin di sekitar 1,4 1,5 jutaan Bukan kita gak ngomong Soal Apa ini ya Bukan ngomong secara separasi Soundstage Tapi resolusi Dan kejelasan nadanya Note definition nya Dentingan piano Genjrengan gitar Kata-kata vokal Itu Very very clean Jelas banget Dan Apa namanya Langsung berasa kayak Kalo di ruangan yang gelap gitu Ruangan bersih Ini kayak Oh satu suara datangnya dari sini Positioning imaging nya juga Sangat-sangat bagus Jadi ya Gue bisa bilang Ayam ini bukan ayam sembarangan Gue ngerasa secara Driver Itu bagus banget Dan ini Scalability nya lumayan tinggi Gue jarang kan ngomong Harus pake source yang bagus-bagus banget Apa gimana Ini salah satu yang gue bilang Kudu cobain di source At least bukan gak usah Yang power gede Lebih ke DAC nya bagus Ataupun yang bersih Simply bersih suaranya Lo bakal dapetin spesial dari sini Pasti ditanyakan bang Gimana dibandingin sama Moontrop area 2 Yang gue bilang Sangat natural suaranya Gue bakal tetap ngomong Secara balancing Tonal and natural suara gitu Vokal manusia Gue lebih suka balancing Di Moontrop area 2 Itu lebih balance Vokal cowok Lebih dapet Di sini vokal cowok Buat gue pribadi Agak ketipisan sebenarnya Cuman Kalau kita ngomongin Beningnya Itu bersihnya Mau gak mau Driver nya tuh Lebih bagus di sini Rasanya Dari hentakan bass nya Kelalaman bass nya Teksturnya juga Ya tadi Very very clean Simply very very clean With better resolution Better note definition Ada di sini Jadi kayak mungkin Buat lagu-lagu yang sangat-sangat Bagus rekamannya Dengan source yang bagus Gue ini Cuman kalau mau yang lebih safe Sebenarnya area 2 Tuningannya lebih safe Dibandingkan saudaranya sendiri Yaitu SteamGuard EM6L Salah satu favorit gue Sekali lagi di harga segini Gue bakal ngomong Sebenarnya SteamGuard EM6L Somehow Itu tuningannya Walaupun Frequency Response nya A bit Similar Agak similar Tapi Secara Didengar aslinya Ini lebih Shouty Lebih agresif Di area upper mid range nya Sementara di SteamGuard EM6L Itu gue lebih bisa Suka Somehow lebih toleransi Lebih bisa gue dengerin lama Tapi SteamGuard EM6L Itu unggul Lebih ke separasi Jadi kalau misalnya lagunya Elemennya banyak Oh lebih kayak terpisah-terpisah Di SteamGuard EM6L Tapi SteamGuard EM6L Itu bersihnya Tetap gak sebersih ini Lagu yang black background nya bagus Diputer di source yang bagus Wah ini kayak bener-bener bagus Mungkin ada yang tanya Bang Contohin aja deh lagunya Lagunya Diana Kral Diana Kral yang live in Paris Dengerin aja kayak Swonderful Atau East of the Sun Apa Above the Moon gitu lah Pokoknya East of the Sun Sama lagunya yang Apa Fly Me to the Moon gitu loh Lagu jazzy Lagu rekamannya bagus Ini Chef Kiss Bener-bener Bisa Indah banget lah Di area segini Ya pada kesimpulannya Gue bisa bilang EM ini A bit Manja mungkin ya Karena dia harus butuh Source yang bener-bener bagus Yang bersih Ditambah dengan rekaman lagu yang bagus Tapi kalau Gue dapetin itu semua Ini kayak rewarding banget Gue bisa dapetin sensasi Sesuatu yang sangat-sangat clean Bersih gitu di harganya Tapi Nggak sampai mahal-mahal banget Sebutlah Nggak nyampe 2 juta berapa gitu Ini cuma 1,4 juta Tapi ini yang bisa gue bilang Secara Terbesih Secara suaranya Ya jadi gitu aja Is it worth it Kalau ini bukan tipe yang Gak gampang langsung beli aja Kalau langsung beli aja tuh Kayak simbat EMC cell Ataupun area 2 Kayaknya lebih easy to say Disini lo mesti coba sih Sebisa mungkin cobain Terutama di source yang bagus gitu Kalau source-nya Colok HP langsung Gue gak yakin Lo bisa appreciate ini Tapi cobain Yang tadi gue bilang Mungkin di source yang bagus Di lagu yang bersih Mungkin lo baru dapetin Sensasinya Dan cobain pake Kata gue Lebih gaman diri Dikomerasikan pake yang Silver with red ring Oke gitu aja Thank you for watching See you next time Bye bye